Setelah tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siang. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan menginginkan hidupmu senantiasa ada dalam kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kepadamu kelegaan. Puji Tuhan, satu undangan yang luar biasa. Mari kita respon dengan iman kita. Kita datang kepadanya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kamu ucap syukur karena anugerahmu begitu luar biasa. Engkau tidak hanya mengundang kami untuk menyelamatkan kami. Tetapi Tuhan juga mengundang kami untuk mengalami kelegaan di dalam engkau. Kami datang kepadamu saat ini membawa semua pergumulan yang menindih beban hidup kami. Tuhan, kami serahkan kepada kasih karuniamu. Kami sangat percaya Tuhan akan memberi kami kelegaan. Ada jalan keluar, ada pertolongan yang akan kami alami saat ini. Bapak kami juga siap mendengar firmanmu. Mari engkau berbicara secara pribadi kepada kami lewat pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Kualitas seorang sahabat sejati akan terlihat ketika diperhadapkan kepada pilihan. Apakah dia tetap memilih sahabatnya atau memilih kepentingan sendiri atau memilih pihak lain. Apakah dia memikirkan kebaikan bagi sahabatnya atau dia tidak peduli apapun yang terjadi dengan sahabatnya. Gambaran seperti ini itu terlihat dalam persahabatan antara dua sahabat Daud yaitu Ahitofel dan Husei. Apa yang mereka lakukan sebagai sahabat tergambar jelas kualitasnya yaitu di perikub di 2 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 14. Di situ ada gambaran yang nyata bagaimana Husei maupun Ahitofel ternyata punya sikap yang berbeda baik kepada Daud maupun kepada Absalom anak Daud. Kita akan lihat beberapa bagian ini ya dari perikub ini. Saya akan bacakan kepada kita semua 2 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 4. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, Ijinkanlah aku memilih 12 ribu orang maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam itu juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia. Akan melarikan diri maka aku dapat menewaskan Raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan itu disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Ayat 5, Tetapi berkatalah Absalom, Panggillah juga Husei orang arki itu supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Saudara-saudara ada dua sahabat yang sahabat Daud yang sepertinya dua-duanya memang meninggalkan Daud nih. Ada satu namanya Husei yang satu namanya Ahitofel. Kita lihat dulu yang Husei nih. Karena ketika Ahitofel memberi nasihat kepada Absalom, Waktu itu posisi Absalom adalah anak yang mengkudeta ayahnya sendiri. Sehingga menjadi kewalahan ini dalam hidup Daud. Karena anaknya itu memberuntak kepada dia. Dan ternyata melibatkan sahabatnya juga. Husei ini kalau kita lihat di bagian-bagian di belakang, Husei ini mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan Daud sahabatnya. Dia mengikuti Absalom itu seperti sebagai mata-mata Daud. Supaya dia bisa masuk ke lingkaran Absalom yang paling dekat dengan Absalom. Dan bisa memberi arah supaya tahu apa yang dikerjakan Absalom. Dan apa yang akan diperbuatnya terhadap Daud. Kalau kita baca di 2 Samuel ayat 15, ayat 32 sampai 37. Di situ jelas sekali Husei ini ternyata disuruh oleh Daud. Kamu ikut saja Absalom. Dan ini tentu ada risiko ketika Husei bergabung dengan Absalom. Bisa saja ini berisiko besar dia bisa dibunuh. Karena apa? Karena dia bisa dicurigai sebagai mata-mata Daud. Dan itu kan dipertanyakan juga. Kalau kita baca di pasal 16, ayat yang ke-17. Di situ ditulis seperti ini ketika dia bertemu dengan Absalom. Berkatalah Absalom kepada Husei. Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu? Maksudnya mengapa kamu tidak ikut Daud ayahku. Tetapi engkau ikut aku. Ada kecurigaan. Tentu saja kecurigaan ini kalau berkembang membuat Husei bisa dibunuh. Namun dengan keahliannya ternyata Husei bisa dipercaya oleh Absalom. Dan menjadi orang yang ada di lingkaran terdekatnya Absalom. Saudara-saudara dari kisah ini dari pribadi Husei kita tahu bahwa Seorang sahabat sejati itu, kualitas seorang sahabat sejati itu Memikirkan keselamatan sahabatnya. Daud adalah sahabatnya Husei. Dan persahabatan itu sangat tulus. Husei memikirkan keselamatan Daud. Karena sebagai ayah dia bisa saja tidak tega tuh Walaupun anaknya memberuntak dan mau membunuh dia. Bisa saja tidak tega. Dan ini bisa mengancam Daud baik sebagai pribadi maupun kerajaannya dan orang-orang di sekitarnya. Nah bagi kita, apakah kita selama ini bisa menjadi sahabat sejati bagi sahabat kita? Apakah kita punya kualitas sebagai seorang sahabat sejati? Itu nampak apakah kita berani mengambil resiko untuk menyelamatkan sahabat kita yang tidak salah tetapi menghadapi ancaman. Apakah kita rela untuk menanggalkan kenyamanan kita dengan resiko-resiko yang mungkin tidak enak untuk kita alami? Karena kita ingin menyelamatkan sahabat kita. Ujian persahabatan sejati diukur apakah kita memikirkan keselamatan sahabat kita lebih dari kenyamanan kita sebagai pribadi. Dan tentu saja kalau ini kita kaitkan dengan keselamatan yang sesungguhnya yang bernilai kekal yaitu iman kepada Yesus Kristus. Apakah kita bisa menjadi sahabat sejati bagi saudara-saudara kita, bagi sahabat kita, bagi teman-teman kita yang masih terhilang, yang masih belum mendapatkan keselamatan dalam Yesus Kristus, yang masih hidup dalam perbudakan dosa, dalam tipu daya iblis, yang hidupnya kacau bhalo, benar-benar hidup dalam kegelapan hidupnya. Apakah kita peduli dengan keselamatan mereka sementara kita sudah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, sementara kita sudah mengerti rahasia keselamatan di dalam Yesus Kristus, supaya kita tidak binasa, kita tahu jalannya yaitu pribadi Yesus Kristus. Apakah kita sebagai sahabat peduli kualitas sahabat sejati menginginkan keselamatan sahabat-sahabatnya. Mari kita peduli dengan orang-orang yang membutuhkan keselamatan dalam Yesus Kristus, terlebih itu sahabat kita, itu bagian kualitas diri kita sebagai seorang sahabat. sahabat sejati bagi dia. Yang kedua kalau kita bandingkan sekarang dengan Ahitofel. Ahitofel itu sebenarnya bukan sahabat sejati, baik bagi Daud maupun anaknya, Absalom. Dia rela mempermalukan sahabatnya dan menjadi provokator nih, memberi ide-ide supaya sahabatnya dan anaknya ini benar-benar saling bunuh, saling benci sedemikian rupa. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, kita tahu bagaimana Ahitofel ini mempermalukan Daud sebagai sahabatnya. Karena dia memberi nasihat kepada Absalom untuk menghampiri gundik-gundik ayahnya. Dan itu dipertontonkan kepada rakyat yang ada. Suatu perbuatan yang sangat menghina, sehina-hinanya kepada orang yang katanya seorang sahabat. Dia hanya memikirkan kedudukannya untuk bisa menghancurkan perasaan sahabatnya dan memperoleh keuntungan dari situ. Ahitofel rela untuk mengkhianati sahabatnya sendiri, mengorbankan sahabatnya demi apa yang dia kejar. Kalau kita perhatikan tadi di ayat 1 sampai yang keempat tadi, Itu lagi, ternyata begitu dia jadi penasehat Absalom, Nasihatnya kelihatannya kan baik. Engkau tidak usah berperang. Ijinkan saya yang memimpin peperangan itu, berikan saya. Tentara sekian banyak, saya yang akan bertempur. Saya yang akan berhadapan langsung dengan Daud dan saya akan bunuh dia. Saudara-saudara kelihatannya baik, mengamankan Absalom. Absalom, tetapi terlihat bahwa dia ingin supaya dia yang naik, dia yang kelihatan hebat, dia yang pantas dikagumi. Di tengah-tengah kerasnya hidup di zaman sekarang ini, Tidak sedikit orang dengan begitu tega mengorbankan sahabatnya sendiri, Hanya karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tidak mau ambil resiko. Bahkan rela untuk mempermalukan sahabatnya. Membuat sahabatnya kehilangan muka di depan banyak orang. Kiranya hal ini dijauhkan dari hidup kita, dari praktek hidup kita di dalam persahabatan. Tetapi kiranya kita juga menjadi sahabat di saat orang lain membutuhkan dengan ketulusan hati kita, dengan kasih Kristus yang kita nyatakan. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang memang mempermalukan kita, ada sahabat yang mempermalukan kita, yang mengkianati kita, yang mengambil keuntungan dari hidup kita. Itu dilakukan sahabat-sahabat kita. Tetapi apakah kita harus meniru mereka? Apakah kita harus seperti mereka? Tentu saja tidak. Sebagai orang yang diberi kuasa anak-anak Allah. Sebagai orang yang sudah ditepus oleh Yesus Kristus. Tidak sepantasnya kita berperilaku seperti Ahit Tovel. Mengkianati sahabat, mempermalukan, dan mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak baik. Tidak kita harus belajar seperti Husey yang rela ambil resiko, rela berkorban untuk sahabatnya. Supaya sahabatnya mengalami keselamatan. Mari kita bersatu dalam-dalam. Bapak di surga, terima kasih firmanmu mengingatkan kami bahwa kami mesti belajar untuk menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Menjadi orang yang rela mengambil resiko karena ingin sahabat kami mengalami keselamatan. Terlebih keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami akan pertaruhkan hal-hal yang kami miliki demi kasih kami yang tulus. Supaya sahabat-sahabat kami mendapatkan keselamatan dalam Tuhan. Habamu berdoa untuk beberapa saudara yang mengalami pengkhianatan dari sahabatnya. Orang-orang yang dipercayainya. Yang dipermalukan oleh sahabatnya. Bahkan sahabatnya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Hati mereka terluka. Hati mereka sangat sedih, kecewa, bahkan mungkin marah. Kiranya roh hudus menjamah mereka dan menyembuhkan hati mereka. Nah biarlah anak-anakmu itu melihat sisi baik yang Tuhan sedang kerjakan lewat peristiwa yang menyakitkan itu. Dan tidak membuat mereka akhirnya bersikap yang sama seperti sahabatnya yang sudah menyakitinya. Tetapi belajar juga untuk tetap bisa jadi sahabat yang baik. Karena kami sudah dipenuhi dan dilimpai kebaikan Kristus. Sudah seharisnya dari hidup kami mengalir kebaikan-kebaikan Kristus. Damai sejahtera memenuhi hati dan pikiran kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa. Di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Tiaspora TV. Baik saudara sebelum kita berpisah mari kita memperkatakan bersama-sama Masmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepada aku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua setiap hari. Saudara boleh mengalami res in God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.